assalamualaikum kembali di channel aku Rilas Tari nah ini aku naik MRT dan aku turun di Shinzo Ying R16 nah ini aku keluar ya soalnya kan ini MRT-nya di bawah tanah jadi naik eskalator ke atas nah hari ini aku tuh mau beli tiket kereta tercepat di Taiwan aku keluar temen-temen yang belum tahu tonton video aku sampai habis ya Nah itu kan exit ini juga exit aku pilih kanan exit satu ya tuh lurus terus nah naik lagi masih exit satu ini hari biasa tapi rame banget tuh apalagi hari libur nah itu tuh HSR aku naik lagi itu buat tepat ngubus ya naik ke atas tuh HSR so ying stasiun naik lagi ke atas terus kanannya untuk pintu yang kanan nah ini lurus terus tuh beli tiketnya di sana di udung sana tuh nah ini di tiketnya di sini jadi disini luas banget ya kalau kandara kita menemukan kue luas banget selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 7.25 7.25 早上 多少钱 多少钱 早上 多少钱 多少钱 所以要假向7.25分 對 昨天台中 9月13日禮拜天 早上騎的数630 哦 要有多少钱 好啊 要两个 所以是要两位吗 对 你好 那 ini aku udah beli guys 630 lumayan mahal sih tapi ya cepet cuma 1 jam dari Kaohsiung ke Taichung kalau naik kereta biasa itu lama sampai 3 jam kadang ada 3 jam lebih meskipun itu juga kereta cepat tapi ini yang lebih cepat lagi jadi naik kereta ini tuh beda ya cara masuknya itu kita harus melihat nomor train nah melihatnya di sini tuh tuh di bapak ini tuh paling depan itu adalah nomor train kita ya nah itu yang paling ujung itu samping jam itu adalah pintu yang akan kita masukin nah ini ada pintu 1 sampai 6 itu sampai 1 sampai 6 masuknya lewat sini tuh nah kalau misalkan nomor train kalian ujungnya tujuh delapan sembilan atau sepuluh sebelas dua belas kita lewat sana tuh yang sana jadi mau ngelihat pintu kita nomor berapa kita harus lihat nomor trainnya dulu ya yang tadi di sana nomor 1 sampai 6 pintu 1 sampai 6 yang ini yang kedua pintu 7 sampai 12 atau yang kedua yang di sini yang di sini sama kayak tadi di sini ini kan nomor train 0806 ya ini aduh maaf itu yang tuh 806 sama kayak tadi yang lihatnya tuh disini tuh paling depan itu nomor tren kita tapi kok itu ada empat dikit nah depannya itu 00 itu enggak kehitung ya guys itu angka mati jadi kita ngambil tiga angka terakhirnya misalkan tempat gue tadi kan 806 jadi kosong 806 nah ini pintu 7-12 misalkan tadi ujungnya 7 8 9 10 11 12 kita masuknya lewat sini Nah kalau misalkan ujungnya 123456 yang di sana tadi gitu mudah kan karena aku baru pesan tiketnya dulu baru mau berangkat jadi aku nggak bisa ngeliatin gimana masuknya Insyaallah nanti aku bikin part 2 nya ya jangan lupa ya temen-temen di like subscribe dan comment makasih